Tidak ada bentrokan aura, tidak ada konfrontasi energi, darah besi, jiwa tenang, dan base martial semua muncul bersama untuk menghadapi Ken Yee, yang datang sendirian. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah saling memandang melintasi kehampaan. Bukan karena ketiga Kaisar Agung tidak ingin membunuh Ken Yee, hanya saja Ken Yee tidak mudah dibunuh, jadi menyerangnya dengan gegabuh tidak akan ada gunanya sama sekali. Mungkin mereka bahkan akan melibatkan tentara Starboundari yang menjaga daerah sekitarnya. Terakhir kali, darah besi dan jiwa tenang bergabung untuk mengejarnya, tetapi pada akhirnya, mereka hanya berhasil melukai Ken Yee. Kaisar Agung Bayangan Malam, yang memiliki garis keturunan iblis bayangan, tidak tertandingi dalam dao penyembunyian dan pelarian. Jika dia ingin bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya. Tian Su sudah bertindak secara rahasia, sementara Flower Shadow dan Ice Feather juga diam-diam mendukungnya, menunggunya untuk menarik benang rahasia surgawi untuk mengunci aura Ken Yee. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki jalan keluar. Setelah keheningan yang lama, suasana yang menindas itu seperti ketenangan sebelum badai, menekan hati semua orang, membuatnya sulit untuk bernapas. Kamu laki-laki apa perempuan? Mohuang adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Pertanyaan ini telah lama terpendam dalam hatinya, jadi sangat tidak nyaman untuk tidak menanyakannya secara langsung. Darah besi dan jiwa tenang perlahan berbalik untuk menatapnya sementara Mohuang mengangkat bahu. Apakah kamu tidak penasaran? Bagaimanapun, saya sangat ingin tahu. Petik 2 Darah besi dan jiwa tenang menarik pandangan mereka dan melihat ke arah Ken Yee. Ken Yee tidak menjawab, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, menyebabkan Mohuang merasa agak canggung saat dia melengkungkan bibirnya. Apa yang membawamu kemari? Darah besi bertanya, suaranya tidak keras, tapi tegas dan kuat. Mendengarkan kata-katanya, seolah-olah dia hanya berbasa-basi dengan seorang teman lama, bukan konfrontasi hidup atau mati. Ken Yee masih tidak menanggapi, berdiri diam seperti tiang kayu. Tiga kaisar agung saling memandang, secara naluria merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi mereka juga senang mengulur waktu. Jiwa tenang diam-diam menghubungi Tian Su dan bertanya berapa lama sebelum dia benar-benar bisa mengunci aura Ken Yee. Begitu pihak Tian Su berhasil, mereka akan dapat meluncurkan serangan habis-habisan. Tian Su jelas sibuk dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Jadi muridnya, Gao Zhan, mengiriminya pesan. Menggunakan ramalan untuk mengunci aura kaisar agung bukanlah tugas yang mudah bahkan untuk seseorang seperti kaisar agung Tian Su yang secara pribadi mengambil tindakan. Terlebih lagi, ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Tian Su tidak punya waktu untuk bersiap. Jadi apakah teknik rahasianya bisa berhasil atau tidak masih belum diketahui. Setelah menerima balasan, jiwa tenang diam-diam mengirim transmisi suara ke darah besi dan bela diri binatang. Keduanya diam-diam menamparkan bibir mereka. Nilai waktu dupa tidak lama. Tetapi itu juga tergantung pada siapa yang mereka coba tunda. Sebagai kaisar agung. Bahkan jika Ken Yee muncul di sini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar tidak berdaya. Jadi apakah mereka bisa mengulur waktu tidak pasti. Namun, skenario terburuk adalah serangan kelompok. Bagaimanapun, jika beberapa kaisar agung bergabung, mereka tidak akan dirugikan. Tetapi jika mereka memperingatkan musuh, ingin melenyapkan Ken Yee sekali dan untuk semua akan menjadi angan-angan. Bisakah kamu kembali? Zan Wuhen bertanya lagi. Ekspresi ketulusan di wajahnya. Kamu lahir di Starboundari. Tumbuh di dalamnya. Memperoleh persetujuan dari dunia ini. Dan menjadi kaisar agung. Jadi mengapa kamu melayani ras iblis? Jiwa yang tenang juga berkata. Jika kamu kembali, biarkan yang lalu menjadi masa lalu. Bis Marsial berkata. Tapi pertama-tama kamu harus memberitahu kami apakah kamu seorang pria atau wanita. Hehehe. Di bawah langit malam. Ledakan tawa ringan terdengar. Ken Yee. Yang tidak mengeluarkan satu suara pun sejak dia muncul. Akhirnya berbicara. Tampak menghina. Dan mengejek. Suara itu masuk ke telinga semua orang dan sangat jelas. Tapi anehnya tidak ada yang bisa menyimpulkan jenis kelamin Ken Yee dari suara ini. Suara itu tidak sulit untuk didengar dan sebenarnya cukup menyenangkan di telinga. Tetapi hanya dengan mendengarkan suara ini. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang pria. Atau bahwa dia adalah seorang wanita. Tidak ada yang pernah mendengar suara aneh seperti itu. Yao Xi sudah merasa ada yang tidak beres. Jadi dia dengan cepat menoleh ke Su Yan dan berkata. Pesan Tuan. Beritahu dia tentang situasi di sini. Su Yan menjawab. Saya sudah mengirim pesan. Yang Kai sebelumnya telah menginstruksikan bahwa jika sesuatu yang besar terjadi di sini. Mereka harus segera memberitahu dia. Ken Yee muncul di medan perang adalah peristiwa besar. Jadi Su Yan segera menghubungi Yang Kai. Apa yang Tuan katakan? Yao Xi bertanya. Su Yan menggelengkan kepalanya. Tidak ada jawaban. Dia mungkin sibuk. Yao Xi mengerutkan kening dan tidak ragu sedikitpun sebelum mengeluarkan perintah. Kalian semua. Kembali ke kam masing-masing dan bersihkan pasukan kalian. Waspada dan waspadalah setiap saat. Mendengar ini. Kepala Garni Sun yang sedang menonton pertunjukan dengan cepat setuju dan dengan cepat kembali ke kam masing-masing. Penjaga di sampingnya menelan ludahnya dan bertanya. Apakah Tuan pikir akan ada perkelahian? Yao Xi berkata. Penampilan Night Shadow adalah kesempatan langka. Bagaimana mungkin Kaisar Agung melewatkannya? Mengatakan demikian. Dia menggelengkan kepalanya. Namun, saya khawatir kita tidak akan bisa campur tangan dalam pertempuran antara Kaisar Agung. Jadi kita hanya bisa mencoba melindungi diri kita sendiri. Jika Kaisar Agung bertarung, gelombang kejut dari pertempuran mereka pasti akan cukup untuk menghancurkan dunia. Setelah Ken Yeh selesai tertawa, dia tiba-tiba berteriak, Ha! Tangannya, yang telah disembunyikan di lengan bajunya selama ini, melesat seperti kilat dan membentuk serangkaian segel tangan di depannya, menyebabkan Kaisarkinya melonjak hebat. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar dan suara dengungan terdengar dari seluruh Starbound dari saat perubahan mendadak terjadi. Zan Wuhan sudah bergerak, dia telah memperhatikan setiap gerakan Ken Yeh. Dan begitu Ken Yeh berbicara, dia sudah mengambil langkah maju. Tanpa melihatnya bergerak, dia sudah tiba di depan Ken Yeh dan dengan ringan meninju. Meskipun tinjunya tampak lemah, itu benar-benar menghancurkan kekosongan, melepaskan cahaya merah terang. Mengikuti di belakang Iron Blood adalah Best Martial Great Emperor. Bukan karena reaksi Mo Huang lebih lambat dari darah besi, melainkan karena dia menyerang pada saat yang sama dengan darah besi. Di antara 10 Kaisar Agung Starbound dari, siapa di antara mereka yang memiliki reputasi yang tidak pantas? Raungan samar binatang terdengar dari tubuh Mo Huang, dan dengan lambayan tangannya, kapak tebal muncul di tangannya. Kapak ini tertutup karat, seperti kapak penebang kayu yang telah menganggur selama bertahun-tahun. Tetapi ketika kapak ini mengayun ke arah Ken Ye, dunia berubah warna. Jiwa tenang berdiri di tempat dan tidak mengikuti. Tetapi divine sensenya melonjak seperti gelombang saat serangan jiwa yang tak terlihat berubah menjadi tombak jiwa dan melesat ke laut pengetahuan Ken Ye. Ken Ye bergerak. Ketiga Kaisar Agung bergerak, dan pertempuran besar akan pecah. Masalah ini terjadi terlalu cepat, jadi tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Jika ada cukup waktu, darah besi dan yang lainnya lebih suka menunggu sampai teknik rahasia Tian Su digunakan sebelum mengambil tindakan. Tetapi Ken Ye jelas tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Datang ke sini sendirian dan mengambil inisiatif untuk menyerang tanpa mengatakan sepatah katapun. Kata. Dengan empat Kaisar Agung di pusat dunia, dunia mulai berputar dan semuanya dengan cepat surut. Mereka berempat adalah poros dunia. Pukulan dasyat dilemparkan ke arahnya, kapak yang bisa membalikkan langit dan bumi, dan tombak jiwa yang ganas. Meskipun Ken Ye juga seorang Kaisar Agung, jika dia menerima pukulan ini secara langsung, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Pada saat kritis ini, Ken Ye sebenarnya tidak bergerak. Darah besi mengangkat alisnya, merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya. Kekuatan di balik tinjunya menjadi lebih ganas. Mengancam untuk menghancurkan dunia ini. Saat tinjunya mendarat, riak tiba-tiba muncul di belakang punggung Ken Ye, dan titik hitam seukuran pengki muncul di belakangnya. Saat itu adalah jam paling gelap sebelum Fajar, tetapi titik hitam itu lebih gelap dari yang lain. Begitu bintik hitam itu muncul, itu meluas dengan cepat, berubah dari ukuran pengki menjadi radius kegelapan 100 meter. Tinju Zanwuhen mendarat di tubuh Ken Ye. Tapi anehnya, dia tidak menerima kekuatan sama sekali. Seluruh tubuhnya langsung melewati tubuh Ken Ye dan menghilang ke dalam bintik hitam. Kapak Mohuang juga gagal menembus tubuh Ken Ye, bahkan tidak meninggalkan jejak darah. Mohuang mendengus dingin, mengetahui bahwa teknik rahasia Ken Ye mirip dengan seni transformasi void. Meskipun tampaknya lemah, itu sebenarnya hanya serangan balik yang cerdas. Kapak itu berayun ke atas lagi dan Kaisarki di udara bergetar hebat, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan hancur. Pada saat yang sama, serangan jiwa tenang tiba, bergabung dengan kekuatan tiga Kaisar Agung. Meskipun tubuh fisik Ken Ye telah berubah menjadi kehampaan, dia masih tidak dapat memblokirnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Auranya dengan cepat jatuh. Dalam sekejap, Ken Ye terluka parah. Mohuang masih ingin mengejarnya. Tetapi Ken Ye melemparkan jubahnya dan dengan cepat menghilang. Alis Mohuang berkerut saat dia samar-samar merasa bahwa Ken Ye tidak pergi dan masih di dekatnya. Tetapi dia tidak dapat menemukan jejaknya. Teknik penyembunyian Night Shadow Great Emperor tidak tertandingi. Ini buruk. Jiwa tenang menatap sosok hitam dengan ekspresi serius. Baru saja, Ken Ye telah mengalami serangkaian serangan dari tiga Kaisar Agung dan akan menggunakan teknik rahasia. Tetapi setelah melakukannya, warna hitam ini muncul. Jiwa tenang merasakan aura yang familiar darinya. Itu adalah aura dari wilayah iblis. Dan di balik titik hitam ini ada dunia lain. Lorong antara dua dunia yang disegel oleh yang kai telah dibuka kembali. Bajingan. Betapa sia-sianya pengakuan dunia ini dalam dirinya. Kamu anjing pengkhianat, Mohuang menjadi marah. Mengetahui bahwa Ken Ye ada di dekatnya dan mengutuknya dengan keras. Tidak peduli dengan identitasnya sebagai Kaisar Agung. Meskipun dia memiliki penampilan yang kasar. Sebagai Kaisar Agung, siapa di antara mereka yang bukan orang yang teliti? Dalam waktu singkat ini, dia mengerti bagaimana Ken Ye telah merusak segelnya. Ken Ye adalah Kaisar Agung Starboundary dan mendapat persetujuan dari langit dan bumi. Tetapi dia juga memiliki garis keturunan iblis bayangan, yang terkait dengan Starboundary dan wilayah iblis. Koneksi inilah yang memungkinkan dia untuk menggunakan dirinya sebagai jembatan untuk menghubungkan dua dunia dan membuka jalan. Tidak ada orang lain yang bisa meniru ini. Bahkan Kaisar Agung lainnya. The Demon Science dari Demon Territory juga tidak bisa. Dan di dunia ini, hanya Ken Ye yang memiliki kemampuan ini. Tidak sulit untuk mengetahui hal ini nanti. Tetapi tidak ada yang menyangka Ken Ye melakukannya. Pada saat dia menyadarinya, sudah terlambat. Namun, ketika berkomunikasi dengan dua dunia, Ken Ye juga akan terlibat oleh dua dunia dan harus membayar harga tertentu. Tetapi sekarang Ken Ye disembunyikan. Tidak ada yang tahu berapa harganya. Hilang tanpa jejak. Yao Jun melihat titik hitam itu dan mengangkat alisnya. Oh, mereka kembali. Di tengah bintik hitam, sosok Zen Wuhan dengan cepat terbang kembali. Wajahnya sedikit pucat. Setelah menstabilkan dirinya, tangannya di belakang punggungnya juga sedikit gemetar. Menatap bintik-bintik hitam di depannya dengan matanya yang tajam. Dia berteriak. Mereka ada di sini.